assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi teman-teman di video kali ini saya akan kembali menunjukkan sebuah model magix yang recommended juga buat kalian gunakan dimana modul magix ini juga bisa dibilang sebenarnya untuk ngetes aja sih ya karena kebetulan si owner dari modul magix ini melihat saya menggunakan Android 11 dan pengen mengetahui apakah dengan modul magix ini di Android 11 itu bekerja atau tidak terutama disini saya juga bermain PUBG Mobile Cina ya teman-teman ya Apakah dengan modul magix ini bisa membuka atau meng-unlock fps mencapai 90fps di PUBG Mobile Global dan juga di PUBG Mobile Cina nanti kita lihat jadi jangan kemana-mana jangan di skip biar kalian paham so keep sejun on Ramahan channel Oke teman-teman jadi disini langsung saja kita akan coba cek isi di dalam sinra project v1.5 teman-temannya dimana sinra project v1.5 ini developernya adalah torikul sinra juga ya jadi terima kasih sebesar-besarnya untuk brother torikul ya karena sudah mengizinkan saya untuk nge-review dan sekaligus ngetes modul magix ini kira-kira apakah bisa digunakan di Android 11 ya kan dan ternyata memang bisa teman-temannya dan saya rasakan juga di pubg mobile global dan juga di pubg mobile Cina itu yang paling memang pertama-tama pengen saya tes itu unlock fps nya ya ternyata bisa-bisa kebuka sampai 90 fps nah sekarang kita akan coba lihat isi di dalam modul magix sinra project v1.5 ini teman-teman ya kalian bisa lihat di layar kalian kita akan klik cek di sistem propnya di sini ada gaming quick ya teman-teman ya terus smoothness UI performance GPU fps chat RAM manajemen terus juga ada touch improvement dan touch response teman-teman ya berarti di sini tidak ada thermal kalau menurut saya sih tidak ada thermalnya dan saya tanyakan ke Bang Torik nya juga kalau misalkan kalian tetap pengen menambahkan thermal itu lebih recommended jika kalian menggunakan thermal mode teman-teman ya jangan disable thermal deh kecuali disable thermalnya ada limiter suhu ya kayak punya nya si Bang Hardrow dulu ada tuh dia disable thermal thermal tapi ada limiter suhunya aja terus juga di sini saya sudah bertanya juga ke Abang Torik ini apakah di sini GPU nya lebih condong ke masalah bus ya kan atau malah condong ke performance gitu ya dan ternyata kata Bang Torik ini dia lebih ke performance teman-teman jadi menurut saya kalau kalian tetap masih merasa kurang dengan modul Magic Sinra Project v1.5 ini kalian bisa menambahkannya dengan GPU Turbo ya atau jika kalian merasa dengan GPU Turbo itu masih kurang gitu kan berarti handphone kalian nggak cocok pakai GPU Turbo berarti kalian bisa gunakan MTD atau nano for Android NDK karena sifatnya saya kan GPU Turbo itu nge-boost ya kan Nah sedangkan nano atau MTD itu mengkompres data yang masuk ke GPU ya siapa tahu dengan mengkompres data tersebut ke GPU ya kan jadi GPU performance yang ada di Sinra Project v1.5 ini lebih apa ya lebih mencapai performance yang maksimal lah menurut saya dan disini ini juga saya coba untuk sedikit ngebahas nih teman-teman ya ada juga beberapa teman-teman yang kemarin kebingungan kenapa menggunakan MTD atau bahkan OG Edition thermal mode kemarin itu masih belum bisa menemukan performa yang maksimal gitu ya jadi sebenarnya teman-temannya kita tarik lagi nih ke belakang mungkin jika kalian teman-teman yang ada di sini sudah subscribe atau bahkan nonton channel saya ini udah lama mungkin kalian sudah tahu rumusnya ya dalam artian rumusnya seperti ini sebelum kita memilih atau mengebuild ya atau bahkan membangun handphone kita itu arahnya kemana kalian ya udah udah pasti harus tahu dong ya kan buat game atau buat daily atau bahkan kostumasi saja jadi tahap-tahap yang paling pasti atau yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah pilih custom romnya teman-teman setelah itu baru kalian pilih kernelnya ya kan dan setelah itu lagi baru kalian pilih modul magisnya jadi nah sebenarnya kinerja dari sebuah modul magis itu juga berdampak dari kernel yang kita gunakan teman-teman teman-teman jadi tidak semata-mata bisa dibilang kinerja dari modul magis itu jelek enggak siapa tahu kernel kalian itu memang tidak bisa digaguh-gugat sifatnya nah jadi banyak tuh kernel-kernel yang memang bisa dibilang sangar banget lah gitu ya saking sangarnya sampai dimasukin modul magis magis apapun itu modul magisnya malah enggak kerasa apa-apa gitu ya contohnya kayak yang kemarin saya pakai ya dan saya bandingkan juga pada saat sekarang kemarin kan saya pakai Oji edition thermal mode ya kan dimana di Oji itu ada fast chargingnya sedangkan kernelnya saya menggunakan kernel potato proji gimana potato proji ini memang ada atau mempukannya ada sih ya maksudnya takaran untuk daya charge-nya memang gede gitu ya ketika saya gabungkan kedua kernel dan juga modul magis Oji thermal mode itu ternyata bentrok temen-temen pas chargingnya enggak ada nge-charge-nya juga lambat gitu dan ketika saya menggunakan modul magis hasil projek ini ya kan nah disinilah project ini kan tidak ada fast chargingnya nih temen-temen jadi yang kepakai itu daya charge dari kernel potato proji yang memang daya pengecarsan dari takaran potato proji ini memang gede makanya dia daya charge-nya tinggi gitu ya dan sebaliknya teman-teman ketika saya menggunakan Oji edition thermal tersebut saya ganti dengan kernel yang daya charge-nya kecil ya kan itu malah naik banget temen-temen ya kepake fast chargingnya jadi seperti itu gambarannya jadi kalau misalkan kalian pakai modul magis dan tiba-tiba modul magis itu tidak bekerja jadi jangan semata-mata disalahkan modul magisnya teman-teman ya bukan disalahkan sih maksudnya kayak bermasalah di modul magisnya gitu enggak siapa tahu kernel yang kalian gunakan itu memang kernel garis keras ya kan bisa dibilang kayak gitu sih ya jadi memang enggak bisa digaguh-gugat gitu untuk pengetesannya biar kalian juga lebih tahu ya kalian bisa coba seperti cara yang saya bilang tadi coba ganti kernel lain atau coba ganti modul magis lain ini teman-teman ya oke itu aja sih teman-temannya semoga kalian paham dan juga tidak bosan mendengarkan perjelasan dari saya dan yang pastinya jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kalian menjadi orang pertama yang tahu kira-kira content apa yang saya akan upload akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!